Bahwa saya pernikahan beda agama itu tidak sah Otomatis Hubungan dia itu hubungan zina Seperti itu Mungkin ada Boleh seorang muslim menikah dengan Ahlul kitab Ahlul kitab itu Yang dimaksud adalah orang Yahudi Dan orang Nasrani Tapi dengan catatan Yahudinya itu Masih murni Yang tidak Ajarannya tidak berubah Dari zaman Nabi Musa Kalau sekarang kan Taurat yang ada itu sudah Tahrif semua Diubah semua Diubah firman-firmannya Begitu juga injil Sekarang kan diubah-ubah semua Jadi zaman sekarang itu Kalau kita cari yang benar-benar murni Murni Itu tidak ada Jadi makanya sebagai ulama Tidak sah Pernikahan beda agama Zaman sekarang ini Tidak sah Dan terus bagaimana Yang sudah terjadi Ya sudah Perzinaan yang ada Anaknya Jadi anaknya ini Tidak disebut ke bapak Karena zina itu Nisbatnya ke ibu Nisbatnya ke ibu Seperti itu Tidak disebut ke bapak Tidak sah Bahkan Kalau abahnya meninggal Ini anak tidak dapat warisan Karena bukan siapa-siapanya Tidak sah Tidak sah Tidak sah Tidak sah Tidak sah